Tentara Rusia pakai seragam dinas militer Indonesia bantu NKRI hadapi armada ketujuh US Navy. Sahabat bagi-bagi, hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia sudah sangat erat. Saat ini, meskipun ada ancaman sanksi CAATSA, Indonesia dan Rusia tengah mencari celah untuk mempererat kerjasama militer kedua negara. Rusia baru-baru ini mengirim kapal perangnya ke Indonesia dalam rangka latihan militer bersama ASEAN. Pengiriman destroyer Rusia ke Indonesia ini merupakan bagian dari upaya Kremlin untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Rusia karena pengaruhnya di ASEAN mulai memudar. Negara-negara pengguna setia alutsista Rusia seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Kamboja, hingga Laos mulai berpaling. Paling menyakitkan bagi Rusia, negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos mulai membeli alutsista dari Cina, padahal Cina dulunya adalah murid dari Rusia. Meskipun upaya Moskow untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini kurang mendapat perhatian dibandingkan upayanya di Afrika atau Eropa Timur, Rusia diam-diam meningkatkan hubungan militer dan keterlibatan diplomatiknya di Asia Tenggara, jelas Council on Foreign Relations, CFR. Rusia tetap ingin meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara karena hanya negara-negara di kawasan ini yang memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Rusia. Negara-negara Asia Tenggara juga memiliki kepentingan dalam membeli senjata murah dari Rusia, meskipun Indonesia mulai mengubah haluan pembelian alutsistanya ke Barat. Pada masa awal-awal kemerdekaan, Indonesia membeli banyak alutsista dari Rusia atau Uni Soviet. Pembelian ini mencapai puncaknya pada tahun 1961 hingga 1965, di mana 90 persen alutsista Indonesia disuplai oleh Soviet. Bukan hanya alutsista, nyatanya Soviet juga mengirim tentaranya untuk membantu Indonesia melawan Belanda di Irian Barat. Seorang pensiunan kapten kapal selam al-Soviet, Rudolf Viktorovich Rizhikov, menceritakan bagaimana ia dan rekan-rekannya diberi tugas rahasia untuk meluncur ke Indonesia. Pada malam tanggal 30 Desember 1961, empat kapal selam Soviet berangkat dari Vladivostok dalam perjalanan panjang menuju Surabaya, Jawa Timur, Pangkalan Utama Alri, dan menyerahkan kapal selam kepada Indonesia. Rupanya, di belakang Rudolf juga ada armada Soviet yang terdiri dari enam kapal selam dan kapal tender kapal selam yang dipimpin oleh laksamana muda Anatoly Antonovich Ruluk. Ketika tiba di Surabaya, para pelaut Soviet tidak langsung pulang. Mereka diperintahkan oleh Komando Tinggi Militer Soviet, yakni Stavka, untuk membantu secara langsung perjuangan militer Indonesia melawan Belanda di Irian Barat. Para pelaut Soviet mengenakan seragam TNI Angkatan Laut dan diberitahu bahwa mereka akan ambil bagian dalam pembebasan Irian Barat. Hal ini dilakukan oleh Soviet karena Stavka mencium adanya gelagat armada ketujuh Asnafi yang akan membantu Belanda di Irian Barat. Untungnya, operasi Jayawi-Jaya Urung dilakukan oleh militer Indonesia sehingga tidak ada nyawa yang tergadai, baik dari Rusia maupun As dan Belanda di Irian Barat. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah dunia seutuhnya, Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!